Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kebalik lagi bersama gua di kisah perudin di channel sabar berbagi nah pada kesempatan kali ini gua akan berbagi kepada kalian tentang empat abitan terbaru dari aplikasi whatsapp sebelum lanjut yang belum bisa bisa silahkan untuk saya dulu like kemudian share lanjut untuk yang update-an pertama jadi fitur itu WhatsApp ini menghadirkan arsip chat bisa disembunyikan kalau di whatsapp sebelumnya kalau misalkan diarsipkan jadi si chatnya itu tetap akan muncul ketika orang lain ngechat ke nomor kita nah jadi untuk menyembunyikan chat ini dengan cara diarsipkan agar tidak muncul lagi ke halaman utama chatting kita bisa men-settingnya ke klik titik tiga di pojok kanan atas kemudian masuk ke setelan kemudian masuk ke chat kemudian yang di bagian bawah ada arsip chat tetap arsipkan chat yang diarsipkan akan tetap berada diarsip ketika Anda menerima pesan baru jadi artinya ketika ada pesan masuk eh yang kita kita arsipkan tetap akan tersembunyi jadi nggak akan muncul lagi ke permukaan beda dengan whatsapp yang lama ketika chat masuk itu akan muncul kembali yang telah diarsipkan itu akan muncul kembali dan untuk fitur yang kedua adalah eh di bagian poisnot ataupun pesan suara nah di bagian pesan suara ini kalian bisa mengatur kecepatan pemutaran ada satu satu kali satu setengah dan dua kali jadi biar nggak jenuh gitu kan kalau misalkan pn-nya terlalu panjang kalian bisa mengatur kecepatannya kita putar aja terlebih dahulu Hai sayang nah ini untuk kecepatan satu kali dan untuk kecepatan selanjutnya itu kalian klik aja yang bagian sini satu kali ini kalian klik satu setengah dan kita coba kalau putar hari ini aku pulang telat 30 menit soalnya ada temen-temen aku yang baru dan yang terakhir adalah dua kali dua kali itu kecepatan pemutaran nya lebih cepet ya seperti dipercepat sampai ke sini selalu ketiaknya sampai jumpa di rumah oke hingga adalah kita bisa kirim foto ke orang lain hanya dengan satu kali buka jadi artinya ketika kita mengirim foto ke orang lain itu hanya bisa dibuka satu kali dan jika dikembalikan fotonya akan terhapus secara otomatik tinggal klik aja yang bagian foto ini kemudian klik pilihan foto kemudian di bagian bawah di fitur WhatsApp beta kalau misalkan di WhatsApp biasa belum ada fitur ini kalian bisa download linknya yang ada di video ini kalian bisa dulu WhatsApp beta nah kalian tinggal klik aja yang tanda satu ini di bagian bawah klik satu foto di setel untuk satu kali lihat artinya ketika kita kirimkan ke orang lain itu foto hanya bisa dilihat satu kali seumur hidup akhir yang keempat adalah kita bisa mengunggah foto file atau video dengan kualitas gambar yang terbaik caranya lah kalian klik tinggal kalian tinggal klik aja yang titik tiga di pojok kanan atas kemudian masuk ke setelan kemudian ke penyimpanan dan data kita ke bagian bawah di bagian bawah ada kualitas media unggahan nah kualitas foto unggahan ini yang kita bisa bikin status ataupun kita kirim ke orang lain dengan kualitas gambar yang terbaik jadi enggak burik gitu kemudian klik kemudian kalian atur ke kualitas terbaik jadi otomatis nanti yang dikirimkan ke orang lain itu foto atau file-nya dengan kualitas terbaik ataupun HD Oke jadi mungkin segitu saja guys eh update-an terbel dari WhatsApp ini semoga bisa bermanfaat buat kalian dan jangan lupa untuk dukung channel gua terus dengan cara klik tombol subscribe like kemudian share sampai ketemu di video selanjutnya maaf-maaf jika ada salah kata gua dikisah berlain mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati